. Menjelang keberangkatan tugas operasi Satgas Pengamanan di Papua, Batalion Infanteri Rider 5-1-4 Sabadayuda Kostrat Bondowoso, melaksanakan tradisi penciuman tunggul batalion, yang dipimpin langsung oleh Komandan Mayor Infanteri Rinto Wijaya. Acara tradisi ini, diikuti oleh seluruh prajurit unit Rider 5-1-4 sebanyak 450 personil, yang akan melaksanakan tugas di bumi Papua. Hal itu dilakukan untuk lebih menanamkan rasa cinta seluruh prajurit terhadap satuan, juga merupakan sarana dalam rangka upaya pembinaan tradisi kejuangan, sekaligus memupuk jati diri prajurit agar tidak terpengaruh lingkungan, serta kemajuan zaman yang terus berkembang saat ini. Dalam sambutannya, Danyonif Rider Mayor Infanteri Rinto Wijaya mengatakan, melaksanakan tugas operasi nantinya, para prajurit diharapkan agar menjaga nama baik satuan. Hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan tradisi batalion, di mana kita melaksanakan kegiatan pencuman tunggu dan tradisi pelepasan. Dan tidak lupa, kami keluarga besar Uni Predar 5-1-4 Sabadai Uda, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemda, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang telah mendoakan dan merestui kami untuk berangkat tugas, sehingga kami dapat masyarakat tugas berhasil dan selamat. Acara selanjutnya, 450 prajurit menuju ke dermaga Koamda di ujung Surabaya dalam perjalanan masyarakat Bondowoso, dengan penuh antusias memberikan semangat dengan iringan konvoy yang melintasi di kawasan Bondowoso. Dari Bondowoso, Bagus melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!